Halo selamat pagi, selamat datang di Lapor Polisi. Anda Lapor kami sampaikan. Sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Kami akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Bersama saya, Fazila Khairunisa. Tak memisah sebagai pembuka, kami akan sajikan berita viral hari ini yang kami rangkung untuk Anda. Di antaranya mengenai seorang perempuan cantik dikeroyok gara-gara saling ejek di media sosial. Kemudian ada seorang pria yang tega memalak lansia di jalan. Berikut informasinya. Pemirsa polisi membantah menyebab kematian wisatawan asal Cipayung, Jakarta Timur akibat kemacetan panjang horor di puncak Bogor, Jawa Barat minggu kemarin. Pihak KBO Lantas Kapolres Bogor atau Polres Bogor maksud kami menyatakan wisatawan meninggal di lokasi wisata saat akan pulang karena terkena serangan jantung dan sempat dikawal polisi saat evakuasi. Seorang wanita di Bantul, Yogyakarta mencuri seekor burung milik warga seharga 6 juta rupiah. Ia mengaku mencuri untuk dipelihara sendiri karena tertarik dengan keindahan warna serta motif burung. Residivis pencurian sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur menyerah. Usai ditembak polisi. Polisi terpaksa menembak kedua kakinya karena pelaku yang baru satu minggu keluar penjara ini melawan dan berusaha melarikan diri saat ditangkap. Pemirsa seorang remaja putri terluka setelah menjadi korban pengeroyokan di Palembang, Sumatera Selatan. Ironisnya, aksi kekerasan itu terjadi hanya karena saling ejek di media sosial. Sepasang kekasih tertangkap basah berbuat mesum di pelataran Masjid Agung Palopo, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi keduanya ke kantor polisi. Penyelidikan polisi berhasil mengungkap motif pembunuhan kakak ipar di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku mengaku dendam lantaran istrinya pernah dilejekan oleh adik kandung korban. Warga Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat digemparkan dengan penemuan jasad terpungkus karung di bawah jembatan sungai Cipinaha. Dan belum diketahui pasti identitas korban karena polisi masih melakukan penyidikan. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun ditemukan tewas tenggelam di situ celenca pengalengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Korban terlepas dari pengawasan orang tuanya yang tengah mengikuti outbound hingga akhirnya tenggelam. Seorang guru ngaji di Seragen, Jawa Tengah diarah ke warga keliling desa di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Seragen, Jawa Tengah. Guru ngaji ini ditangkap oleh warga karena diduga mencabuli muridnya sendiri. Pemirsa tak terima ditegur seorang pria membunuh penjaga sarang burung walet di Maros, Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan 30 luka senjata tajam di tubuhnya. Empat orang siswa pelaku perundungan di SMA Kebangsaan dikembalikan ke orang tuanya. Pemirsa seorang asisten rumah tangga atau ART nekat mencuri berlian dan mata uang asing milik majikan di rumahnya di Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku meninggalkan lokasi rumah terekam kamera CCTV komplek perumahan. Seorang wanita parubaya tiba-tiba diserang seekor anjing saat berjalan di dalam kompleks perumahan elit Gerahapatma, Kota Semarang. Video penyerangan tersebut terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Seorang remaja putri terluka setelah menjadi korban pengeroyokan di Palembang, Sumatera Selatan. Ironisnya, aksi kekerasan itu terjadi hanya karena saling ejek di media sosial. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Saya Fazilah Karunisa, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.